Oke, saya ingin ke Pak Arianto, Pak Arianto, ada kemudian kesaksian dari terpidan yang sudah bebas, bahwa ia merupakan korban salah tangkap. Nah, bagaimana kemudian polisi bersikap mengenai hal ini? Apakah harus membuka kembali kasus ini dan menganulir hasil pemeriksaannya atau bagaimana, Pak? Ini ya, kalau saya boleh memang mengandai-andai-andai kan ya. Selama ini kita itu sedang mempelajari suatu mosaiknya. Penyintikan polisi itu adalah tidak lain daripada memadukan mosaik-mosaik yang tercerai beresana, kemudian kita rangkai apa yang setelahnya gambar ini apa ini. Ini yang terjadi. Untuk kasus ini sangat pelik karena mulai dari awal itu asumsi-asumsi itu sudah berbeda-beda. Pertama kali dilaporkan dulu polisi mengatakan bahwa itu kecelakaan tunggal. Nah, kemudian setelah korbannya mengadu bahwa ini bukan lukanya begini. Akhirnya jadi ternyata jadi bukan kecelakaan tunggal, tapi karena pembunuhan. Akhirnya polisi berubah lagi kan. Waktu itu pertama kali mau dihentikan bahwa itu kecelakaan tunggal, kemudian memburu pelaku yang ada. Nah, tugas polisi itu setiap dapat informasi, dia langsung cepat bergerak. Dapat informasi bahwa kira-kira ini dipergerakan begini, maka dia langsung buru ke lapangan. Kemudian ditangkap, diperiksa. Nah, waktu itu juga terjadi perubahan lagi. Ketika sampai dipores asumsinya polisi seperti ini, kemudian berkatnya sudah selesai, dikirimkan ke polda, ternyata berbeda lagi. Dan kalau mengenai masalah orang-orang yang pelaku-pelaku yang tidak mengaku itu sudah umum. Di dalam suatu penyuntikan semua pelaku tidak ada yang mengaku. Kalau sekarang ini yang kita lihat kan saling bertentangan ya, keterangan-keterangan ini. Seperti dulu pengacaranya mengatakan, wah enggak, pelaku itu tidak kenal dengan pesangka gitu kan. Pelaku tidak kenal dengan perban. Itu tidak ada kaitannya dengan pembunuhan yang di rencanakan. Kadang-kadang orang pelaku, kalau pembunuhan yang di rencanakan tidak selalu kenal itu pelaku dengan yang di rencanakan itu. Karena pembunuhan yang di rencanakan itu adalah definisi dari satu tindak pidana. Sedangkan kenal apa tidak itu proses di lapangan, bagaimana prosesnya itu sehingga pelaku berinteraksi dengan korban. Jadi intinya begini Pak, jadi kalau kita sekarang ini mempelajari satu keterangan ini begini, keterangan ini begini, itu menurut saya bukan suatu kencanggalan gitu Pak. Itu sudah umum terjadi perbedaan pendapat yang terjadi di dalam suatu persidangan. Nah ya sayangnya kan kita sekarang ini kan cuplik sini, cuplik sana, cuplik sini. Padahal kasus ini kan pernah disidangkan kan. Disidangkan itu saya jelas pasti itu sudah jeli sekali hakim yang menanyakan gitu. Dan hasilnya waktu itu hakim memutuskan seperti itu gitu. Nah itu yang juga menjadi pertanyaan besar Pak Arianto, karena kasus ini memang sudah dipersidangkan. Dan dari sisi kuasa hukum, baik kuasa hukum salah satu terpidana dan juga kuasa hukum dari korban, ini menyatakan bahwa hasil visum dan juga dakwaan, tututan atau putusan persidang, putusan sidang ini berbeda. Nah kalau kondisinya seperti ini harus seperti apa Pak? Itu sudah dinilai oleh hakim. Jadi apa yang disampaikan di dalam persidangan itu, apa yang dikumpulkan oleh penyitik itu pasti diteliti oleh jaksa. Kemudian jaksa akan memilih ini bukti-bukti ini cukup nggak untuk disidangkan. Setelah itu diajukanlah di dalam persidangan. Di dalam persidangan pasti advokat itu akan menyangkal apa yang terjadi di situ gitu. Seperti misalkan visum ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh jaksa. Bukan tidak sesuai maksudnya. Karena yang diajukan oleh jaksa adalah potongan mosaik yang ini, kemudian yang dari pengacara pasti potongan mosaik yang lain yang kira-kira untuk membantah itu. Tapi perbedaan, perbedaan antara pendapat ini sudah diuji di pengadilan. Nah kemudian kalau memang salah itu bukan salah polisi. Karena yang salah, ya bukan salah ya. Itulah kesimpulan dari hakim mempelajari apa-apa yang disodorkan di dalam persidangan yang disebut sebagai fakta persidangan. Dari situlah kemudian hakim itu memutuskan. Ada pun nanti kalau putusan itu ternyata keliru. Ya dulu itu mungkin mosaiknya pas gini gitu Pak. Jadi kalau ada kekeliruan seperti ini bisa saja dikoreksi. Putusan yang sudah yang kira bisa pakai PK gitu. Kemudian burunan yang tiga itu. Polisi kenapa kok baru sekarang DPO dan kemudian sekarang kok nggak ada mukanya. Ya polisi yang sekarang ini bagus menurut saya karena dia sikat gitu ya. Begitu ada laporan itu tidak lanjutin segera. Ada orang yang sudah 8 tahun diburu nggak dapat. Begitu dilaporkan langsung jadikan DPO. Perkara itu tidak ada fotonya ya. Itulah data awal yang diterima oleh polisi. Dia harus pakai BDPO. Langkah pertama harus nangkep orang itu gitu. Kalau udah tangkep baru dikembangkan. Apakah betul nggak tuduhan tiga orang ini gitu. Itulah kira-kira kinerja polisi ya di lapangan. Yang kadang-kadang publik itu tidak menyadari bahwa kok kayak gitu kok gerangkal gitu. Pak Arianto, kalau kemudian sudah ada putusan hakim. Tapi kemudian ada pernyataan berbeda yang dikeluarkan oleh terpidana setelah bebas. Apakah pernyataan-pernyataan ini cukup untuk membuka kembali kasus ini. Membuka kembali kasus yang baru misalnya terkait hal ini. Apakah cukup bagi polisi untuk membuka ini? Dijawab setelah jeda ya Pak Arianto ya. Kami kembali sesaat lagi. Tetap di sini di Apa kabar Indonesia pagi.